oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kali ini saya akan berbagi cara cara mengatasi memasang resleting pada kain ini jenisnya seperti kain tapi kainnya melar teman teman jadi biasanya untuk pemula disininya jadi bergelombang oke teman teman kali ini saya akan berbagi cara untuk mengatasi bahan yang merahal seperti ini apabila dipasang resletingnya supaya tidak bergelombang pertama kita ini nya digaris dulu pakai kapur ini pastikan disini ada tanda ditandai dulu ini untuk menyimpan resleting disini ini juga sama sekarang kita akan garis dulu oke teman teman sekarang saya akan garis dulu ini teman teman tanda garisnya ini kurang jelas oke teman teman setelah digaris seperti ini di jahit dulu teman teman ke bawahnya ini dari ujung resleting kurang lebih 5 cm ke atas teman teman ini saya sudah jahit kemudian kita akan jahit dulu kainnya supaya tidak melar seperti ini teman teman untuk cara jahitnya ini jangan jangan ditarik teman teman maksud maksud saya ditahan saja kainnya supaya tidak mengkerut atau juga tidak melar jadi ditahan saja seperti ini nah ditahan seperti ini teman teman nah ini jadi kainnya kaku beda seperti ini kemudian lanjutkan semuanya di jahit seperti ini sama nah setelah selesai teman teman dijahit ini teman teman semuanya sekarang kita supaya mudah cara menjahitnya teman teman kita gunakan jarum pentul untuk menahan resleting ini ditancapkan saja disini teman teman semuanya teman teman di dicepet seperti ini atau di supaya diam hati 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 teman teman ini cara jahitnya mudah dan ini pasti tidak akan bergelombang nah untuk jahitan ini sambungan teman teman disini ditandai dulu pada resletingnya sedikit jangan gunakan seperti saya jangan gunakan spidol gunakan pensil saja supaya aman kemudian resletingnya ditarik dulu lalu ini disamakan posisinya ini supaya garis jahitan kiri dan kanan sama teman teman nah setelah selesai teman teman baru dijahit gunakan sepatu sebelah selamat het nah disini teman-teman di ujungnya di dari jahitan ini dilewati teman-teman ini ada jahitan sambungan ini lewati satu senti saja teman-teman kemudian yang satunya lagi sama selamat menikmati selamat menikmati nah setelah selesai teman-teman ini akan terlihat bolong seperti ini kemudian masukkan dari dalam keluar ininya kepala resletingnya tinggal ditarik saja ini bisa dilakukan seperti memasang resleting pada kaos juga sama teman-teman caranya seperti ini nah ini teman-teman tidak bergelombang ini jahitannya sama baik-baik teman-teman mungkin segitu aja semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati